Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jual barang yang cash dengan tempo Mohon dijelaskan Jual beli online Bagaimana cara transaksi atau ijab kobul jual beli online? Itu yang pertama Yang kedua bagaimana cara Apabila saya menjual barang Terus orangnya minta tempo satu bulan Dan bayar DPD awak Bagaimana cara memiliki antara menjual barang dengan cash dan tempo? Baik Jual beli Tempo itu adalah Di saat Pembayarannya adalah tidak dibayar secara langsung Itu tempo Apakah satu jam atau dua jam Atau sehari dua hari atau satu tahun Dan itu diperkenankan Asalkan bukan dijual beli amwal ribau Ya seperti emas dan uang Mas dan perak Ada pun masalah Apa namanya? Jual beli online Jual beli online Ini pembahasan lain Ijab kobulnya sebetulnya gini loh ya Di dalam hatap Imam Shafi'i R.T Memang harus ada ijab kobul Kemudian barangnya pun Harus barangnya sudah diketahui Nah Jika tidak terpenuhi itu semuanya Maka tidak sah Namanya transaksi tersebut Di dalam hatap kita Imam Shafi'i R.T Jadi harus barangnya sudah kita ketahui Akan tapi yang ada Sebetulnya begini Yang ada Di saat kita ingin membeli melalui internet Itu belum terjadi transaksi Kecuali barang itu sudah kita lihat Termasuk dalam hatap Imam Malik pun boleh Misalnya Ajay menjual barang di Juruwak Ada Anda-Anda yang bertanya Menjual barang dari Jakarta Dan saya belum pernah tahu barang itu Kecuali melalui gambar melalui internet Saya cocok dengan barang tersebut Saya akan membeli barang tersebut Maka dalam hatap Imam Shafi'i Tidak boleh karena saya belum melihat hakikatnya Tapi dalam hatap Malik boleh Karena saya melihat sifat-sifatnya Cuma di dalam hatap Imam Malik nanti Akan nikah bisa dilangsungkan Kalau memang barang itu sudah nyampe di mata saya Dan ternyata saya tuju Tapi di situ ada khiar Kalau ternyata saya tidak setuju Maka saya kembalikan Baik Ini caranya sebacem itu Kalau transaksi online itu Karena yang dijaga adalah 12 pihak Sekarang Anda tidak jual beli online Ternyata barang sudah dibayar Sampai ke tempatnya Barangnya tidak sesuai Banyak Dan orang kecewa Mau dikembalikan Kembalikan kemana Dia tidak mau Karena Islam memang dalam transaksi Tidak boleh ada yang dirugikan Semuanya adalah senang barang Senang beli Satu senang menjual Satu senang membeli Membeli Satu menjual Senang menjualkan dapat harganya Uangnya Yang membeli dapat barangnya Tidak ada ketertipuan di sini Maka tidak boleh menipu dalam hal ini Ada pun masalah transaksi Itu bisa diatur Masalah transaksi itu bisa sangat dimudahkan Sebab transaksi melalui telepon Sudah bisa Mendengar suaranya Itu adalah menurut Ini sudah dibahas dari para ulama-ulama Asalkan benar Orangnya ini Barangnya ini sudah terbukti Misalnya barang di tangan saya Tinggal saya mengadakan Saya jual barang ini Saya beli Selesai Termasuk catatan tulisan Juga bisa masuk Bab transaksi Catatan bisa transaksi Di tanda tangan Di tanda tangan Itu bisa Itu bahasanya Akan tetapi yang harus kita pahami Apa yang dihadirkan oleh syariat Syarat melihat barang Syarat ini semuanya adalah Untuk menghindari Agar jangan sampai ada yang tertipu Di dalam transaksi itu Ini harus paham Coba yang melanggar Pasti ada yang tertipu Memang ada yang dapat Tapi banyak yang tertipu Kalau difotokan jadi bagus Baik Terima kasih atas jawabannya Kang Hafid Pertanyaan di FB Di Bogor Di FB Pertanyaan terakhir ini Ada sahabat Bahri 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari sahabat Bahri Mendengarkan via radio Kubogor di Cibubur Mau bertanya Fenomena cicilan emas Yang marak di bank syariah Apakah ada solusi yang Sesuai dengan syariat Bu ya Untuk bisa mencicil emas ini Apa bagaimana Tentang fenomena Cicilan emas Yang marak di bank syariah Sudah Sudah itu yang salah Yang harus dirubah Biarpun yang adakan bank syariah Sebab Itu ada beberapa selebaran Yang dibagikan Mereka mengerti bahasanya Dari bank syariah Makanya Bank syariah Kalau ada kekurangannya Harus kita benahi Kenapa memaksakan Harus dengan cicilan emas Apa sih yang menjadikan orang Apakah mati Gara-gara tidak ada cicilan emas Apakah darurat ini Kenapa bank syariah Kok masih Makanya bank syariah Harus ditekur juga Dalam hal ini Apakah kita sudah mendesak Terus transaksi seperti itu Coba tanyakan Apakah mendesak Kita harus transaksi Dengan cicilan emas Itu ada selebaran Yang dibagikan ke kami Saya ngerti Jumur ulama mengatakan Tidak boleh Alasan begini Sudah ngerti Ulama mengatakan Tidak boleh Dia masih mengularkan Fatwa baru Ini menjadikan Makanya itu nanti Menjadikan bank syariah Akan dicurigai Karena apa Tidak mau konsisten Dengan syariah Tidak ada perlunya Wahai dunia syariah Bank syariah Biar mendengar itu semuanya Tidak ada perlunya Apakah namanya Mencicil emas itu mendesak Orang tidak pakai kalung emas Tidak sakit Tidak mati Itu semuanya Kok kenapa harus memaksakan Itu aneh betul itu Makanya Kami mendudung bank syariah Kami sangat mendukung Akan tapi tolonglah Yang benar Yang kurang-kurang Itu segera dibenahi Jangan menjadikan kita Itu malah dihujat terus Lah ini sudah jelas Ulama empat-mat Mengatakan gak boleh Sekarang ada fatwa Orang akhir zaman Karena begini-begini Karena kalau Kalau Apa yang tidak diperankan Mas Uang itu Karena uang harusnya berputar Maka uang berputar Harus tidak boleh dikredit Dan sebagainya Tapi kalau ini alasan-alasan Sudah jelas Tidak boleh Kenapa masih dipaksain Itu yang menjadikan Anda Bank syariah Nanti akan dicuragia Oleh ulama Ulama pada gak mau Nanti dengan Anda Kalau Anda gak benar Sudah ulama empat-mat Mengatakan gak boleh Kok masih bo Boleh Ini termasuk Poin-poin yang harus Dibenahi di bang syariah Harus dengar Apa namanya Harusnya juga Bang syariah juga Mengangkat Penasihat syariahnya Harus dari ulama Jangan Orang yang dari kontrol Diangkat ini juga Perlu dibenahi juga Harus kita gencarkan juga Baik Terima kasih Buya atas jawabannya Ini pertanyaan terakhir Sangat penting Di 7891 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Dengan hamba Allah Allahumma salli wa salli wa salli wa barakali Wa alaih wa sallam Saya orang awam Saya banyak berdosa Buya Bukan hanya berjinah Banyak banget Bagaimana cara tebatnya Agar bisa Tebat kami Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Diampuni Alhamdulillah kami sudah Menutup awrat Rajin sholat Kemusolah Yang kami tanyakan apakah tobat kami diterima Bagaimana cara bertobat dari jenat tersebut Allah Maha Besar Allah Maha Pengampun Tobat hamba akan diterima Asalkan tobatnya sehidu Sampai dikatakan oleh Nabi Orang yang bertobat dari usaha Seperti orang yang tidak berusaha Tapi bagaimana cara bertobat anda Kalau anda betul bertobat anda Tidak boleh menceritakan masa lalu anda Kepada siapapun dari bangsa manusia Dan seharusnya anda tidak boleh bertanya Langsung saya melakukan seperti ini Ini salah dalam anda bertanya Anda bisa bertanya ada seseorang Kalau anda betul bertobat Anda akan malu menyebut kesalahan Di depan manusia Adikku yang semoga dimuliakan oleh Allah Kalau anda bertobat tutup cerita anda Anda hijrah ke tempat yang bersih Anda benci pada zina sudah betul Akan tapi anda tidak perlu menceritakan Perzinaan kepada siapapun Sebab manusia tidak bisa memaafkan Manusia hanya bisa menghinakan Jadi tanda tobat anda Karena anda punya dosa kepada Allah Adalah di saat anda tidak ingin Diketahui oleh manusia Anda malu betul Karena itu adalah Pencemaran nama anda Kerendahan bagi anda Tutup aib anda Dan tidak usah minta dicambuh Tidak usah minta dihukum rajam Cukuplah anda mengadu kepada Allah Berikan tangis Basuk dosamu dengan tangis Semua di tengah malam Dan berjanji atau tidak mengulangi Dan hilangi sebab-sebab Dan anda harus jujur Kalau anda masih menyimpan Hadiah dari orang yang menzinai anda Anda belum tobat Jangan berbohong anda Kalau anda masih menyimpan Nomor telepon Orang yang menzinai anda Anda belum tobat Jangan bohong anda Ini Kami mencintai anda Makanya saya nasihati Dengan tegas semacam ini Kalau anda masih menyimpan Nomor teleponnya saja Bohong Belum tobat Kalau anda masih menyimpan hadiah Bakar semua hadiah Dari orang yang menzinai anda Tidak ada perlunya itu semuanya Bahkan semuanya mengingatkan Kepada orang yang pernah menzinai anda Buang jauh-jauh Kenangan-kenangan Menghantarkan keterangkat Buang jauh-jauh Maka anda akan pindah Ke surga Allah Subhanahu Wa ta'ala allahu alam Baik Bu ya Terima kasih Atas jawabannya Dan waktu sudah Di penghujung acara Kesimpulannya Bu ya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita orang insya Di saat mengetahui yang haram Kita akan mudah meninggalkannya Dan semoga Allah Memberikan kepada kata ilmu Yang cukup Untuk mengetahui halal haram Dan semoga Allah Mengirimkan kepada kita Orang-orang tulus Orang-orang alim Orang-orang ikhlas Yang bisa membimbing kita Sehingga kita selamat di dunia Dan selamat di akhirat Bahagia di dunia Dan bahagia di akhirat Panjung umur syat Afiyat khusunul khatimah Al-Fatihah Terima kasih kepada Narasumber kita Guru kita Bu ya Yang sudah mengisi Di program Dan juga Dokter Baiklah Kami Pamit dari ruang Dengar Anda Subhanaka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton